Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi dari kota Pekanbaru Dan gue akan review mobil dari customer kita yang ada di Pekanbaru nih Kebetulan di Pekanbaru kita ada 2 toko Ada Imperium Band Dan SKA Band Nah, kalian bisa mampir ke sana ya Buat warga Pekanbaru dan sekitarnya Nah, kebetulan di belakang gue nih udah ada 1 mobil Ford Ranger Yang di swap Di modifikasi menuju ke Raptor ya Kebetulan ini punya customer kita dari SKA Band Tapi sayangnya customer kita gak bisa ikut Yaudah deh, gak apa-apa deh Mobilnya aja yang berangkat kayak gitu Yaudah, sekarang kita langsung review aja Mobil di belakang ini Modifikasi seperti apa Let's go Nah, untuk yang pertama kita bisa lihat di sini Tampilan pertama itu adalah perubahan dari body kitnya ya Nah, ini body kitnya itu persis banget yang dipakai dengan si Ruby Cuma perbedaan di cupnya nih Cupnya dia gak pake yang sama kayak Ruby Cuma untuk bagian lampu Nih, bagian ininya sama nih Bagian Ruby Cuma yang berbeda itu adalah dari bagian si grill depannya Grill depannya ini dia masih menggunakan tulisan Ford Sedangkan kan kalau Ruby kan udah kita custom ya Kita ruban jadi HSR Yoi, secara itu adalah mobil HSR yang paling maco Kalau menurut gue Ya kan, paling ganteng Kenapa ganteng? Karena gede, tinggi, laki banget Nah, gue suka permainan warna lampu di sini adalah Lampu ini itu dia bikin untuk apa ya namanya Untuk lampu kota itu adalah warna biru Jadi senada dengan warna mobilnya itu warna biru Nah, kebetulan gue yakin sih Ini warna biru ini juga sudah di repaint ya Sudah dicat ulang sama yang punya mobil Karena warnanya keluar banget gitu loh Warnanya cerah banget, keluar banget Enak banget ya dilihatnya sumpah Lepas aja kita ke samping Untuk bagian samping ini kita lihat ada penambahan Di bagian pintu mobil Nih, sama di belakang Ada penambahan supaya untuk melindungi lah Melindungi Karena kan kalau misalnya masuk ke hutan Apa segala macem Kadang-kadang kena ilalang gitu loh Kena rumput, daun, segala macem nih Jadi biar ininya yang kena Bukan ke bodinya Ya kan, dilindungi Nah, kebetulan Ford Ranger ini juga Dia ada di tahun, kalau nggak salah di 2013 Dengan tipe yang 2200 Sebenarnya ini kurang lebih Cakep ya Nah, udah gitu dia juga sudah menggunakan footstep Dengan merek Hammer Hammer apa Hammer nih? Hammer, Hammer, Hammer Hammer Nah, itulah pokoknya lah ya Ini footstepnya dari Hammer Untuk memudahkan kalau misalnya mau naik Nih Ya kan, jadi bisa diri gue Tuh, itulah salah satu gunanya footstep di mobil-mobil tinggi Supaya kalian juga bisa naik ke mobilnya Lebih mudah dan lebih gampang Nah, lanjut lagi kita ke bagian ender carriage Untuk bagian kaki-kaki nih ya Untuk velgnya dia pakai HSR dengan ring 20 Lebarnya 12 Untuk bannya pakai terarader dengan ukuran 35x12.5 ring 20 Kalau fitment velg sama ban sih ini persis banget ya Ruby juga pakai yang size-nya sebegini nih Nah, untuk di bagian shock breakernya Itu dia ditinggikan Ada ditambahin peninggi lagi Supaya mobilnya itu bisa lebih tinggi Karena untuk mobil-mobil gede kayak gini Yang biasa dibawa ke tambang, ke hutan Atau ke proyek gitu kan Gak boleh ceper Kalau misalnya ceper, nanti mobilnya gak bisa lewat Apalagi kalau misalnya kayak obri tuh Tuh, pusing Mau gak mau pelan-pelan, pelan-pelan Kalau gak pulang-pulang bisa nyampe Tapi pulang-pulang bempernya copot semua Oke, kita lanjut lagi ke bagian belakang Di bagian belakang disini juga sudah dipasang G Edition 8 Nah, ini untuk melindungi Ini besi nih Ya, besi asli Nah, terus disini Bagian stop lampnya Bagian stop lampnya Sama kayak obri sebenernya Eh, obri Sama kayak ruby sebenernya Cuman Perbedaannya adalah Kalau yang punya kita itu sudah di smoke Sudah ditemin Digelapin Nah, tapi Untuk mobil-mobil terang kayak gini Stop lamp yang terang kayak gini Menurut gue lebih pantas dibandingkan kalau di smoke Jadi Pemilihan dari si ownernya ini Sudah tepat banget menurut gue Keren Nah, untuk Tuh sama tuh Pelindung belakangnya masih sama Ford Nah Talinya hilang satu nih Hilang satu talinya Mungkin belum dipasang ya Gak apa-apa Nah, terus untuk di bagian belakang Nah, untuk faktor safety Itu juga sudah ditambahin lampu rem Itu di atas itu lampu rem Jadi kalau kita nge-rem Dia kelihatan Udah gitu disitu ada lampu di belakang dua itu Nah, biasanya itu dipakai untuk di hutan Jadi untuk jaga-jaga di hutan segala macam Biasanya dipakai Ini juga persis Sama Yang besi juga Tapi beda sih Dia gak pake yang tambahan di bawah sini Kalau si Ruby kan kita tambahin ya Jadi bisa ditarik dari belakang Lebih gampang Ini Ranger emang enak banget Oh, di atas juga udah ditambahin tuh Hammer Ini di atasnya nih Ditambahin untuk naro barang Ya, hampir sama lah Kayak si Ruby juga kita tambahin di atasnya untuk taro barang Atau untuk pelindung-pelindung juga nih Nah, sekarang Kita masuk di bagian interiornya dulu Kalau bagian interiornya Ini kayaknya udah kelihatan nih Ini sudah di retrim Tapi kayaknya sudah kusam lagi nih Udah butuh di retrim lagi Nah, kalau untuk versi yang ini Kebetulan dia Bagian panel-panelnya itu adalah Wood Jadi kan kalau misalnya si Ruby itu hitam Kalau dia Beda Yaitu Wood panel Nah Untuk jok sih Bagian interior ya Jok sudah di retrim Depan belakang Dan di retrim juga Cuman bagian atasnya Masih pake blue drew Dan udah kelihatan Blue drewnya juga udah kurang Kalau menurut gue ya Udah kurang manis nih Blue drewnya nih Nah Naik kita Ya Bagian atasnya Blue drewnya udah kurang naik Eh, udah kurang bagus nih Udah pada bocel-bocel Nah Cuman disini ada yang berbeda nih Ya Ini dia Ini di bagian lampu ya Tuh Keren Dia sudah diganti Ditambahin Ini tempat untuk kacamata Tuh Terus Ada lampu Ini kalau gak salah Punya 4 tuner deh Seinget gue ini punya 4 tuner Ini emang bisa dipasang Terus Di bagian setirnya Dia sudah ada control switch Control switchnya nih Tuh Ya kan Dia sudah ini ya Kayaknya ya Udah bisa jalan sendiri Apa namanya Auto Iya emang kalau jalan sendiri Namanya auto Lupa saya nih Ini namanya apa nih Mana kuncinya ya Coba kita nyalain Mana kuncinya Nah Nah Coba kita nyalain Kita nyalain ya Oke Nah Untuk bagian dashboardnya Semuanya benar-benar Persis kayak si Ruby Cuman perbedaannya adalah Di bagian head unitnya Dia sudah dirubah Ini sudah menggunakan Android Ya kan Layar mungkin sekitar 9 inci nih Kalau menurut gue Udah gitu Ini ya Tuh Panel-panelnya Dia pakai wood Ya kan Wood panel Beda Nah bagian karpetnya Juga ada dikasihkan Karpet Untuk menjaga kebersihan Mobil lah ya Terus Apa lagi ya Mobilnya 4x4 Ada 2H 4H 4 long Yang digunakan Sesuai dengan Kebutuhan Oke lah Untuk bagian interior Untuk bagian interior sih Menurut gue juga udah cukup ya Tinggal Peremajaan aja nih Sambil Ini nih tuh Kayak door trim Terus bagian atap Diperemajain sedikit Oke lah Gimana menurut kalian Ranger dari Pekanbaru ini Mantap gak guys Ya kan Mantap kan Wajar sih Karena orang di Pekanbaru ini kan Banyak yang usahanya sawit Gitu kan Perkebunan Segala macem Mereka juga butuh mobil yang Siap untuk menunjang Lokasi kerjaan mereka Nah ini Ford Ranger ini bisa menjadi pilihan Buat kalian Yaudah boy Segitu dulu video kita kali ini Bagi kalian warga Pekanbaru Dan sekitarnya Silahkan mampir Wits Mampir ke SK Bandan Imperium Di bawah sini Oke Jangan lupa Ingat velak ingat HSR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh